Intro Anda masih bersama kami dalam jurubicara pemirsa ternyata KTTG20 ini juga mendorong perekonomian masyarakat Bali dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada seperti apa kita masih membahasnya hari ini bersama dengan JNIKAP Ecominfo Republik Indonesia, Papa Usman Kansong dari keamanan kita beralih ke ekonomi Pak Dirjen bagaimana akhirnya nanti presidensi G20 Indonesia akan meningkatkan, akan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ini agar tetap stabil Pak Dirjen ya jadi kita bersyukur ya karena ekonomi kita ini pertumbuhannya bisa dikatakan yang terbaik, yang tertinggi di antara negara-negara G20 di antara negara-negara G20 pertumbuhan ekonomi kita ini 5,72 persen di sisi lain inflasi bisa kita jaga di satu digit ya kita sudah mengantisipasi sampai 6 persen misalnya begitu ini juga termasuk inflasi yang rendah dibandingkan dengan negara-negara G20 lain yang tingkat inflasinya itu sudah di dua digit begitu ya jadi ada yang 70 persen ya ada yang 20, ada yang belasan begitu nah Indonesia masih terbilang aman begitu ya masih terbilang aman jadi kita ini inflasinya di bawah masih satu digit di bawah 10 persen kita jaga sampai 6 persen nah kita berharap penyelenggaraan G20 di Indonesia ini ini bisa menjadi momentum untuk menstabilkan ya atau menjaga ya menjaga pertumbuhan ekonomi kita yang baik itu dan mestinya bisa kenapa? karena penyelenggaraan atau perhelatan G20 di Indonesia ini ini memutar roda ekonomi ya ada belanja negara, belanja perusahaan misalnya untuk perhelatan ini jadi kalau menurut hitung-hitungan Kementerian Perekonomian Kemenko Perekonomian ini akan ada penambahan produk domestik bruto 7 triliun lebih kemudian juga untuk UMKM UMKM ini menurut perhitungan Kementerian Kooperasi dan UMKM ini akan meningkatkan nilai tambah bagi UMKM sebesar 1,7 triliun ya souvenir-souvenir ini kan diproduksi oleh UMKM bahkan ada pengamat ekonomi dari UI itu memperhitungkan ya belanja ya belanja selama perhelatan G20 ini bisa mencapai 10 triliun lebih nah kita kan tahu bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini kan ditopang oleh konsumsi belanja itu adalah konsumsi nah dengan demikian kita berharap mudah-mudahan penyelenggaran G20 ini justru akan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu di 5 lebih begitu ya 5,72 syukur-syukur bisa meningkat begitu dan kita juga ingin berkontribusi juga pada pemulihan ekonomi dunia dengan tiga tema tadi itu ya ini kan antara lain kan temanya tadi sudah jelas recover together, recover stronger ya recover together itu pemulihan dari sisi kesehatan dan juga recover together dari sisi pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi kan begitu dan kita ingin bersama-sama pulih begitu dunia ingin pulih begitu ya sehingga presidensi G20 ini turut menggerakkan perekonomian masyarakat begitu ya Pak Yudhan melalui UEFA betul sekali ya di Bali ini saja pertumbuhannya sudah positif ya pertumbuhan Bali itu di atas rata-rata pertumbuhan nasional jadi kalau nasional tadi saya sebutkan 5,72 di Bali itu mungkin 6 ya mungkin 7 begitu di atas itu karena memang ini menghidupkan kembali ekonomi Bali yang kemarin terpuruk karena COVID ya sektor yang paling terpuruk ini kan pariwisata selama pandemi COVID itu dan sekarang sudah mulai menggeliat lagi Jurubicara akan segera kembali tetaplah bersama kami